Roti bakar kali ini spesial banget karena isiannya beda Langsung aja kita cobain Ini stroberi kita taruh bawah dulu Nah, terus kita makan nih yang kena sausnya Aduh, enak banget kayaknya Manis tapi ada peanut butter yang itu jadi gurih Harus banget dicobain resepnya di rumah Mau tau gimana cari begini ya? Masuk aja Oke, pertama kita potong-potong si stroberinya Ukurannya lumayan gede Kita potong iris-iris Ini untuk si isiannya Kita buang ujung-ujungnya Terus kita iris tipis-tipis Oke, masukin lagi ke mangkok Oke, cukup Ini kita sisihkan Terus kita lanjut Masih iris-iris stroberi Tapi ini untuk kompot Ini buang dulu daunnya Sama tangkainya Oke, ini potong kecil-kecil aja Nggak usah rapi Karena ini mau dibejek-bejek nanti Ya, memudahkan dia untuk hancur gitu Jadi kecilin aja yang penting Untuk stroberinya Kalau misalnya mau pakai stroberi lokal Stroberi Korea Stroberi Jepang Boleh Bebas mau apa aja Kalau misalnya lokal kan Dia dominan rasanya tuh Agak lebih seger Lebih asem ya Jadi nanti kompotnya Kalau misalnya mau kompot manis Ya, banyakin gulanya Oke, ini masukin ke panci Oke, gula pasir Masuk Air lemon Oke, diaduk sedikit Nah, ini kalau udah mulai Keluar cairan-cairannya Nanti bisa kita Kita hancurkan Dengan Masher Nah, ini udah kelihatan ya Tuh, udah mulai keluar Si air-airnya Bisa kita Hancurkan Dengan measure Sedikit-sedikit Ini supaya lebih cepat Tapi kalau misalnya Mau Ditunggu Sampai bener-bener Benyek sendiri Juga Gak apa-apa Lebih bagus Ini cuman apa ya Kayak jalan pintas lah Apinya api kecil Terus udah gitu Ini kita biarin dulu aja Sampai dia mengental Oke, untuk isiannya Ini ada cream cheese Cream cheese Semua masuk Oke Ada peanut butter Atau selai kacang Ini pakenya yang halus ya Terus ada Gula halus Langsung masuk Semua Terus kita kocok Pelan-pelan Oke Diratain sedikit Sama pastiin Ini bener-bener Kecampur rata ya Kalau misalnya Di rumah gak ada mixer Atau lagi di kosan Atau di mana Gak ada mixer Pakai sendok Biasa juga Sebenernya gak masalah Ini cuman untuk Lebih Apa ya Mempermudah Oke, ini udah cukup Kita balik lagi Ke kompot Strawberry Oke, ini udah Udah cukup kental Dan udah larut juga Gulanya Jadi bisa kita matiin Biarin dulu Sampai Agak Tidak terlalu panas Oke, kompotnya Udah lumayan dingin Nah, ini kita sekarang Ini ada mentega Terus ini roti Kita ambil Jangan lupa panasin pan Ambil menteganya Kalau misalnya Mau diganti margarin Boleh Kalau mau pakai mentega Pakainya yang Unsalted Karena kalau asin Jadinya agak-agak aneh Kayaknya ya Nih Terus Untuk yang Sisi Sebelahnya Kasih juga Supaya dia Renyah Di kedua sisi Sama Biar rasanya tuh Lebih gurih Oke Sudah Langsung kita panggang Kita bakar Apinya kecil aja Terus lanjut Ini satunya lagi Itu cantik Nah Langsung dibalik Untuk rotinya Ini berhubung Namanya roti bakar Jadi Kita bakar dulu Baru dikasih isian Tapi sebenarnya Kalau misalnya Si rotinya Mau dibikin Modelan French toast Jadi dibalut Pakai Apa Pakai telur dulu Terus udah gitu Di Di pan Atau digoreng Itu boleh banget Bisa disesuaikan Masing-masing aja Nah Ini sudah Bisa kita angkat Terus Yang satunya lagi Oke Ini udah Tinggal diangkat Nah Sip Langsung kita isi-isi Mulai dari Peanut butter cheesecake Tadi Isian peanut butter Dicampur pakai Cream cheese Tadi Kita olesin Isian Oke Ini udah Terus sekarang Kita kasih Si strawberry irisnya Ini disusun Terserah aja Boleh Mau kayak gimana pun Sip Kalau udah Kita lanjut Kita siram Pakai si Kompot Strawberry-nya Dioles-oles Sedikit Karena ini tadi Udah lumayan manis Jadi Jangan terlalu banyak Kalau bisa Yang penting Rata aja Kesemuanya Oke Kalau udah Langsung kita tutup Sip Terus kita potong Kita bagi dua Kita potong Kita potong juga Yang ini Saatnya Plating Oke Ini mau dikasih Sausnya Di bawah Untuk Hiasan Oke Ini aja Terus kita susun Terakhir Kita kasih Garnish Atau Hiasan Si strawberry Yang udah Dikipasin Ini Nah Udah jadi Roti bakar Strawberry Peanut Cheesecake-nya Ini tadi Gampang banget Cara bikinnya Kalau misalnya Isiannya mau diganti Silahkan aja Tapi berhubung Namanya Roti bakar Strawberry Peanut Cheesecake Jadi Isiannya ya Strawberry Peanut Butter Oke Jangan lupa Dicobain resep Di rumah Thank you Terima kasih Tidak nonton Webisode kita Kali ini Jangan lupa Nonton Webisode yang lainnya Yang penting Tetap di Masak.de TV Terima kasih Terima kasih.